Pemisah sebanyak 50 prajurit Kodim 0710 Pekalongan menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula periode 1 Oktober 2023. Upacara Kops Report kenaikan pangkat dipimpin langsung oleh Dendim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Rizky Aditya. Sebanyak 50 prajurit Kodim 0710 Pekalongan menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula periode 1 Oktober 2023. Dari 50 orang tersebut terdiri dari 3 perwira, 39 bintara, dan 8 tamtama. Upacara Kops Report kenaikan pangkat dipimpin langsung oleh Dendim 0710 Pekalongan, Letnan Kolonel Infantri Rizky Aditya, yang dilaksanakan di Aula Serbaguna, Makodim, Kota Pekalongan, Jalan Sriwijaya No. 1, Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Senin 2 Oktober. Letnan Kolonel Infantri Rizky Aditya menyampaikan bahwa kenaikan pangkat tersebut merupakan penghargaan dari pimpinan di institusi TNI Angkatan Darat kepada anggota atas dedikasi kerja dan loyalitas dalam menjalankan tugas pokok yang diemban sebagai prajurit. Menurutnya naik pangkat adalah suatu kehormatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai wahana introspeksi untuk ke depan lebih baik lagi dalam menjalankan tugas mengabdi kepada negara dan bangsa. Dendim juga berpesan kepada seluruh prajuritnya bahwa kenaikan pangkat tersebut hendaknya dijadikan sebagai sebuah motivasi dan nikmat yang patut disyukuri untuk ke depan lebih baik lagi. Dari pagi ini kita melaksanakan percara kenaikan pangkat dan ada dua yang terpengargaan jadi kenaikan pangkat ini tidak mudah prosesnya sudah memiliki tahap-tahap yang sudah lalu sebelumnya semata, situasi, segala macamnya harapannya ya dengan kenaikan pangkat yang baru jadi semangat terus ya mengabdikan cara maksimal kepada masyarakat Terima kasih Uda Rafid Fajri, Batik TV melaporkan